Intro Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI mendapat kunjungan pimpinan MPR di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen RI Jakarta. Pertemuan bertujuan untuk menyampaikan Undangan Sidang Tahunan MPR RI. Hadir dalam acara ini Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, E.M. Mangindaan bersama fraksi-fraksi, serta pimpinan DPD RI Irman Gusman, Farouk Mohamad, GKR Hemas, dan para Ketua Komite DPD RI. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, selain DPD, MPR juga mengundang Presiden dan Lembaga Tinggi Negara untuk menyampaikan pidato. Sifatnya itu memfasilitasi tidak laporan keterjaan kepada MPR atau pertanggung jawab itu tidak. Dan itu memang sesuai dengan nanti yang menyampaikan kepada rakyat itu dipfasilitasi oleh MPR, itu lembaga-lembaga negara yang ada di Undang-Undang Dasar. Nah ini jangan sampai lupa. Ketua DPD RI Irman Gusman berharap dalam sidang MPR nanti, Presiden dan seluruh pimpinan lembaga tinggi dapat hadir. Presiden dalam hal untuk bagaimana memperbaiki kehidupan berbangsa bernegara, khususnya nanti dalam memperbaiki sistem kekataan negara kita ini, Pak. Ya sebagaimana MPR itu berusaha penting. Ini momentum yang berusaha harus kita dapatkan. Irman Gusman juga menjelaskan fungsi DPD RI dalam legislasi dan perannya sebagai katalisator antara pusat dan daerah. Tim Liputan, Kabar Senator.